Terima kasih telah menonton Setelah perjalanan panjang Akhirnya aku berhasil menyejakkan kaki Di sirkuit kebanggaan Indonesia Sirkuit Mandalika Nang Lombok Lur Antara percoyok Tak percoyok Meski wong diso koyo aku ngini Iso ngejajah sirkuit yang bakal Jadi tuan rumah balapan motor GP Selain megah dan letaknya yang strategis Di tepi pantai Mandalika Sirkuit ini juga punya Kualitas asfalt teknologi tinggi Mulus tenan yuk Bidu karu asfalt nangar perumahku Hehehe Oh iyo, gak sembarang orang Bisa masuk dan warah wiri disini Soale Sedang dikebut persiapannya Untuk balapan motor GP Di tanggal 18 sampai 20 Maret nanti Terima kasih lor Oh jolupa, nonton tayangannya di Trans7 Yolur Hehehe Gapain kamu, Dul? Ngopi pak Ngopa, ngopi Itu, bantu teman-teman Masih banyak Oh iya, iya pak Oh iya pak Ayo cari Ketauan deh Kenapa aku bisa masuk ke sirkuit Mandalika Iyo lor Sembali kerja proyek ini Hehehe Sekalian cari pengalaman Toh lor Sirkuit Mandalika Yang sangat megah Dan luas ini Masih dalam tahap pengerjaan Sarana pendukung lor Seperti yang sekarang Lagi tak kerjain ini Namanya Proyek Pembangunan Ki D Alias Observation Deck Dari sinilah Tamu-tamu Kenegaraan Dan penonton VVIP Akan menonton Balapan MotoGP Nah Tebing-tebing Di sekitar Bangunan Ki D Sedang dicor Dengan semen Semprot Berkualitas Sebelum disemprot Semen diraci Dan diaduk Dengan mesin khusus Agar waktu Pengerjaan Bisa dipersingkat Setelah itu Semen-semen Akan dialirkan Melalui selang khusus Ke tebing yang akan dicor Wess Pokok Dan tambah api Dan rapi Yolur Selain mengecor tembok taman Aku juga harus Membersihkan tanaman Dan pohon liar Yang masih tersisa Di sini Semuanya akan diganti Dengan tanaman Bugainville Agar lebih rapi Dan elegan Cuma Yoliki Kendalanya Lur Medanya Cukup terjal Dan butuh Tenaga ekstra Wess Pokok Sing namanya Kerjo Yang mesti Capek Lur Aku harus tetap Semangat Dengan sirkuit Mandalika Kebanggaan Indonesia Aku tak pulang Mau istirahat Lur Dul Ya mbak Habis dari mana Dul Dari proyek Mandalika Habis ngapain Ini Bantu-bantu proyek Ngaduk semen Bursi-bersih Ikut kita yuk Kemana mbak Masak Ah enggak mbak Saya musterah Capek banget Di sana ada mbak Amel loh Hah mbak Amel Iya mbak Amel Ikut masak juga Iya ikut Yaudah kalau gitu Tak bantuin dah Wah iki Kesempatan Tidak datang dua kali Lur Demi kembang Tisa Dibatu kubung Rasa capek Aku sampingkan Wai Mbak Amel Iya Mau masak apaan sih mbak Mau buat kue lekong Wah enak pasti mbak ya Enak dong pastinya Ini dicuci dulu Terus ditumbuk halus ya Oh Dicuci terus ditumbuk halus mbak Iya Oh iya Saya tolong ya dul Iya mbak Terima kasih dul Hari ini Aku diminta mbak Amel Untuk membantunya Membuat inovasi kue Dari sayuran Bahan utamanya Iki lor Kembang kol Yang masih segar Alias baru saja Dipanen Kalau biasa nih Kembang kol Hanya diolah menjadi Lauk pelengkap makan siang Kini Bisa dijadikan Sajian kue Yang enak Dan menyehatkan lor Sebelum diolah Kembang kol Iki Harus dicuci Bersih dulu Untuk menghilangkan Sisa kotoran Yang masih menempel Wis Biar gak lama Langsung tak tubuh Wah yuk Sampai halus Kembang kol Kembang kol ini Nantinya akan jadi isian Kue kas lombok Yang masih eksis Sampai saat ini Namanya Kue lekong Setelah dihaluskan Kembang kol Akan diolah Jadi selai Caranya Sangat mudah Tinggal Panaskan gula pasir Dan air Sampai menjadi karamel Kemudian Masukkan kembang kol Yang sudah ditumbuk Aduk Sampai tercampur rata Tambahkan juga Sedikit warna makanan Agar lebih menggugah selera Aduk terus Sampai kurang lebih 30 menit Selai kembang kol Pun Siap jadi isian Kue lekong Kita kembali Kesamping rumah Yuk Tuh Ada mbak Amel Dan mbak Deah Yang lagi sibuk membuat adonan Kue lekong Sik Coba dilihat dulu Bahan-bahannya Ada tepung terigu Tepung beras Telur ayam Mentega Gula pasir Dan baking powder Cara bikinnya cukup mudah Tinggal mencampur Semua bahan tepung Dan mentega Aduk terus Sampai adonan menyatu Dan tercampur Tanpa gumpalan Setelah itu Tambahkan Tiga butir telur Di masing-masing adonan Tapi ingat yuk Cukup pakai bagian kuning telurnya saja Agar adonan Lebih lembut Dan tidak berbawa hamis Jangan lupa lur Baking powdernya Dimasukkan sekalian Biar adonan Tidak bantet Dan mudah pecah Kalau masih ada Sisa tepung terigunya Juga boleh ditambah yuk Supaya tampilannya nanti Terlihat enak Kayaknya Pas banget Kalau ditambah sedikit Pewarna makanan Tinggal uleling Sampai kalis yuk Amel Ini mbak Kemanggolnya ada Udah aku buat selain mbak Oh iya dong Makasih banyak ya Ada yang bisa aku bantu lagi mbak Nggak ada itu aja dong Oh iya Aku tinggal dulu ya mbak ya Makasih dong Nah Iki kunci kenikmatan Kue lekong Kas leobok Kalau biasanya Disi dengan selain nanas Persis sama dengan Nastar lebaran Kue lekong kreasi mbak amel Iki Disi selain kembang kol Yang tak masak tadi lur Hehehe Kue lekong iki Salah satu kue kas dari leobok Seringkali menjadi menu hantaran Untuk acara pernikahan lur Wih Kombinasi warnanya mulai terlihat yuk Cua ke pipol Setelah semua adonan sudah masuk Dalam wadah cetakan kue Sekarang Waktunya membangun kue dalam oven Musik Waktunya makan waktu sekitar 30 menitan lur Aku yuk sabar Demi bisa mencicipi kue lekong Wah Kue lekong buatan mbak amel Akhirnya sudah jadi lur Ini baru namanya inovasi lur Makan kue dijamin enak Dan paling penting Mengandung banyak gisi Untuk kesehatan Musik Rasanya Renyat di luar Tapi lembut di dalam Musik Selain kembang kolnya Bukan cuma manis Tapi punya aroma yang khas Wenak lur Bisa mengembalikan stamina ku Yang terkuras Karena kerja di proyek sirkuit Mandalika Jostenan lur Monggo dicoba Resepnya di rumah masing-masing Yow Musik Dan Musik 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 Terima kasih telah menonton